Pemirsa, menjelang kenormalan baru, pemerintah mengumumkan penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia menembus angka seribu kasus perharinya. Jumlahnya bertambah menjadi 262.990 ODP, 34.360 TDP, 16.496 positif, 3.803 sembuh, dan 1.076 meninggal dunia. Maka dari itu, bagaimanapun caranya agar virus ini tidak menyebar, mari kita waspada dengan melakukan kegiatan di rumah, pastikan ketika Anda keluar memakai masker dan juga membawa sanitizer demi kebaikan. Ya Allah, timpengnya rusak. Tong, yang bonggung lu ngapa? Gue tau nih lu sebenarnya benar. Jangan bikin orang panik baik ngapa, Tong. Yaudah, sini ngopi, Blank. Santai. Legend gue heran. Kenapa sih orang-orang pada takut sama virus? Gimana gak ngeri, John? Sari seribu orang. Tapi nih ye, yang gue liat, di TV sama di sosmed, itu beda-beda informasinya. Permisi. Paket. Apaan sih ini? Tanah airku. Tanah ku sewa, air ku beli. Maksudnya apaan sih, Blank? Tidak ngerti gue. 350 tahun di jajah Belanda. 3,5 tahun di jajah Jepang. Sekarang di jajah virus. Mau berapa tahun di jajah virus? 3 hari lagi hari kemerdekaan Indonesia. Kalau kita liat-liat, masih banyak sekali permasalahan yang hadir. Mulai lumpuhnya ekonomi. Nah, terbitnya rancangan undang-undang yang gak jelas. Nah, pembelajaran di rumah yang gak efektif. Masih banyak lagi. Tapi apa mau kita diem-diem aja? Hah? Terus-terusan takut di teror virus? Ayolah, braai. Kita ini bangsa yang besar. Dari Sabang sampai Merauke. Kita bukan bangsa yang lemah. Mending gini. Kita sebarkan kebaikan dan energi positif. Kemudian, mari kita rayakan hari kemerdekaan. Nah, masalahnya. Apa yang bisa kita lakuin dari rumah, men? Kita udah gak bisa keluar rumah sekarang. Yang ada juga kita jadi ODP, Blank. Kita itu udah di normal yang baru. Kita lakuin di luar lah. Di sini kita lahir dan dibesarkan, Blank. Masa di sini juga kita diberitain berita, Hoax? Kita ini bukan bangsa yang penakut. Saatnya kita bangkit, Blank. Ya, lu enak ngomong kayak gitu. Lu belum kena virus. Coba lu kalau udah kena, lu mau ngomong apa? Lagi lu ngapain sih keluar rumah? Kita bangun kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Kita sebarkan surat kibaran bendera merah putih dan kita rayakan kemerdekaan, Blank. Gini, gini, gini. Biar adil, kita kelarinya dengan cara musyawarah. Kita kumpulkan beberapa pemuda dan ambil suara terbanyak. Oke, jadi gini. Rencananya kan kita mau memperingati hari raya kemerdekaan. Nah, baiknya menurut kalian, ini kan kita musyawarah. Di luar rumah atau di rumah? Di luar sih. Enak kan lah di luar kalau tujuh rasa. kita lihat yang lain dulu oke langsung voting aja lah biar adil yang milih merayakan hari kemerdekaan di rumah acung tangan yang milih di luar rumah lo gak akan kenapa-napa Blank jika kita selalu bersama tapi dengan protokol kesehatan paham gak? selamat menikmati dengan semangat juang empat lima kita tekekan perdamaian kota duha ibu apa negeri tercinta pimpinlah kami berjiwa Pancasila kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia kuatkanlah imanmu melalui kau tidur beralaskan koran kuatkanlah semangatmu salam dari kami bocah-bocah pewaris negeri salam dari kami bocah pewaris negeri kepada bendera merah putih hormat kerang dengan semangat juang empat lima kita tekekan perdamaian kota duha ibu apa negeri tercinta bimbinglah kami berjiwa Pancasila terima kasih terima kasih terima kasih enggak apaan sih gue cuma pilek biasa ini juga udah sembuh pakai obat warung udah sini ke rumah gue bisa enggak emangnya ada apaan sih ini ada surat dari kurir isinya apapun yang menjajah tanah ini dia harus pergi dari sini sonaraku yang ada di pojok sana gembira lah gembira kita semua walau kau makan sisa-sisa orang kuatkanlah imanmu walau kau tidur beralaskan koran kuatkanlah semangatmu salam dari kami bocah-bocah pewaris negeri salam dari kami bocah pewaris negeri salam dari kami bocah-bocah pewaris negeri salam dari kami bocah pewaris negeri